Intro Setiap tindakan kebaikan adalah bagian dari amal, begitu pun dengan wakaf. Apabila dihubungkan dengan harta seperti tanah, maka harta tanah yang sudah diwakafkan pemiliknya tidak boleh dipindah tangankan dalam bentuk apapun. Biasanya harta benda yang diwakafkan berupa tanah untuk kepentingan umat beragama, seperti masjid, gereja, wihara, pura, dan lainnya, serta tanah untuk pendidikan seperti pesantren. Karena bersangkutan dengan tanah, pemerintah memberikan peraturan khusus terkait tanah wakaf yang tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Meskipun pada dasarnya wakaf adalah urusan agama, namun pada praktiknya juga masuk dalam ranah negara. Artinya, pemerintah berperan aktif dalam memfasilitasi dan membangun infrastruktur perwakafan yang baik. Dengan begitu, pemerintah pun hadir melalui Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadah dan Pesantren. Kementerian ATR-BPN selaku leading sektor dalam menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan negara, sosial, dan umum, menggulirkan program strategis nasional berupa pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk mempercepat pensertifikatan tanah rumah ibadah dan pesantren di seluruh Indonesia demi melindungi aset keagamaan. Kementerian ATR-BPN telah memulai gerakan percepatan sertifikasi rumah ibadah dan pesantren dengan melaksanakan penanda tanganan MOU dan perjanjian kerjasama dengan beberapa lembaga keagamaan seperti pengurus besar Nahdlatul Ulama, pimpinan pusat Muhammadiyah, persekutuan gereja-gereja Indonesia, dan konferensi wali gereja Indonesia, serta penyerahan sertifika tanah rumah ibadah dan pesantren. Program PTSL ini juga menyentuh tanah-tanah tempat-tempat ibadah. Polis bagi itu, penyelesaian permasalahan tempat-tempat ibadah untuk disertifikakan akan sangat kalah. Saya sampaikan kepada seluruh pejabat, mulai dari pusat sanggilan. Untuk tempat-tempat ibadah, kita tidak boleh diskriminasi. Kita menyelesaikan semuanya tanpa terkecuali. Agar seluruh umat beragama bisa melaksanakan ibadahnya dengan pusat tanpa kekuat. Sertifikasi Tanah Rumah Ibadah dan Pesantren merupakan komitmen pemerintah dalam memastikan legalitas tanah wakaf aman dari potensi hilang dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Melalui sertifikasi ini, diharapkan aset-aset wakaf terjaga legalitasnya dan memudahkan dalam pengelolaannya, serta meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan di kemudian hari. Selain itu, untuk mempermudah proses sertifikasi tanah wakaf, Kementerian ATR BPN telah menerbitkan aturan terkait pendaftaran tanah wakaf melalui instruksi Menteri ATR Kepala BPN No. 1 Garis Miring INS Garis Miring 2 Romawi Garis Miring 2018 tentang percepatan pensertifikatan tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia. Selain itu juga, telah dikeluarkan Surat Edara No. 1 Garis Miring SE Garis Miring 3 Romawi Garis Miring 2018 tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia. Kementerian ATR BPN juga terus berkoordinasi dan membangun kerjasama dengan Kementerian Agama dan berbagai organisasi atau badan atau kelembagaan keagamaan yang ada di Indonesia. Kementerian ATR BPN juga turut mendukung layanan digital Sistem Informasi Wakaf atau SIWAK dengan mengintegrasikan data-data pertanahan, khususnya tanah wakaf yang ada di Kementerian ATR BPN. Diharapkan seluruh tanah, rumah ibadah, dan pesantren di Indonesia bisa segera didaftarkan dan disertifikasi. Mari berkolaborasi membangun negeri dengan percepatan pensertifikatan tanah rumah ibadah dan pesantren.